Jujur, susah nentuin man of the match hari ini Liverpool bener-bener memainkan sepak bola yang kolektif Yang tadi gue bilang, nyaris gak ada yang menonjol Oke, jadi seperti biasa kita akan membacakan fans reaksi dari social media Dari fans Liverpool dan fans Arsenal juga Terkait pertandingan Liverpool melawan Arsenal di match week ketiga Liga Inggris Yang pertama, Liverpool mending pindah planet aja ya Di bumi udah kagak ada lawan seimbang Apalagi IPL lawannya busuk semua kecuali Swansea City Ngapa random banget sih tau-tau ngomongin Swansea City Masih dari Facebook? Buat kalian yang dari tadi nungguin penaltinya Muhammad Salah Maaf ya, tanpa penalti Liverpool tetap menang Voucher gak kami gunakan Mungkin kami akan gunakan di pertandingan yang lain Jadi simpen aja dulu Jadi simpen aja dulu Yang udah repot Meme Jadi simpen aja dulu meme yang udah repot-repot kalian bikin Ini kayaknya dia bermaksud untuk menyindir Manchester United ya Yang kita sama-sama tau Sering dibantu sama penalti Apalagi kasus kemarin 90 plus 10 Tetap kawal Kemenangan yang mudah untuk Liverpool dan debut manis Diogo Jota Indeed Dari Twitter sekarang pindah Mudah-mudahan tahun 2040 pas pemain Liverpool sekarang pensiun Ada yang jadi pundit Ngomong pada gak pedes Kesian suksesornya Ini maksudnya Apa namanya Memang squad Liverpool yang sekarang ini Men-set standar yang cukup tinggi ya Sehingga Maksudnya Kasian suksesornya itu Ya itu tadi Karena set yang tinggi Jadi berat memang untuk Menciptakan tim Yang sekolektif Dan seluar biasa yang sekarang Maksudnya begitu Tapi gue yakin ya Akan ada orang-orang Baru yang luar biasa di Liverpool Akan ada penerus-penerus yang luar biasa di Liverpool People come and go Tapi kan Liverpool Akan terus bermain The Liverpool way gitu Bermain dengan caranya Liverpool gitu Entah siapapun yang datang Mereka akan bermain untuk Batch di depan Lini serang Arsenal Sebenernya tidak terlalu menakutkan Terbukti 3 dari 4 gol terakhir Arsenal Ke gaung Liverpool Berawal dari Dari blunder Pemain Liverpool Sebenernya Kalau mau dibilang Gak terlalu menakutkan Mungkin hanya di pertandingan ini ya Kalau gue sih liatnya Lini serangnya Arsenal tuh Cukup menakutkan Tapi memang Lini pertahanan Secara skema keseluruhan Permainan Liverpool Memang jauh lebih baik Dari Arsenal malam ini Sehingga ya Pertahanannya Liverpool Bisa mengunci Lini serangnya Arsenal Apalagi kualitas keeper kita Alisson Becker juga menahan Dua tendangan Dua peluang emas ya Dari Dari Lacazette Itu luar biasa banget sih Mereka bener-bener berada Di bawah tekanan malam ini Jujur Susah nentuin Man of the Match hari ini Liverpool bener-bener Memainkan sepak bola Yang kolektif Yang tadi gue bilang Nyaris gak ada yang menonjol Memang kolektif sih Memang Liverpool Sangat kolektif sekali Kalau menurut gue sih Ini pendapat pribadi gue Memang agak berat Tapi gue memilih Sadio Mane sih Untuk jadi Man of the Match malam ini Luar biasa dari awal Walaupun di awal Dia melakukan Fall yang gak perlu Mengakibatkan dia Jadi kartu kuning Dapatkan kartu kuning Tapi kayaknya itu Semacam Insting dia Sebagai penyerang Yang berusaha Untuk Merusak Konsentrasi lawan Dengan bermain-bermain Sedikit-sedikit kotor Tapi setelah itu Memang Lihat berapa kali Dia dilanggar Malam ini Saat Arsenal unggul Satu Satu gol Gue masih ngerasa Liverpool gak bakal kalah Malam ini Dan terbuktikan Ya memang Saking kerennya ya Gue gak ngerti Sejauh ini Liverpool Udah luar biasa banget Sebagai Sebuah tim ya Kita Kayak Gue juga Ngerasain hal yang sama nih Dengan Mas Panji Eka Sabta Memang sih gol itu Memang terjadi di babak pertama Tapi memang Sama sih Gak ngerasa Akan kalah Liverpool Saking luar biasanya Selamat untuk Liverpool Dari fans Arsenal nih Selamat untuk Liverpool Atas kemenangan di pertandingan ini Tetap semangat Arsenal tetap semangat Yoi Next Pertandingan Lawan Arsenal lagi kan Di Anfield lagi Untuk IFL Cup Karabau Cup Kemudian Gue seneng banget Liverpool malam Gue seneng banget Liverpool menang Lawan Arsenal Tuntas Yoi Tuntas nih Maksudnya mungkin Dia membahas Dua pertandingan Dua pertemuan sebelumnya Liver antara Liverpool Lawan Arsenal Karena di dua pertandingan sebelumnya Di dua pertemuan sebelumnya Kita sama-sama tahu Liverpool kalah Yang pertama itu Di IPL Lack kedua Waktu itu Liverpool Memang udah juara sih Dan di Community Shield Di awal musim Lewat dramadu penalty Terakhir ada Your favorite boy Auba Entah gak mood Main Entah di kunci Mati sama Liverpool Bingung Kalau Pepe Kayaknya emang Gak ngerti gameplay Arsenal Posisi selalu jelek dia Makanya jarang Mau dibagi bola Dengan Ambil corner Gitu-gitu aja Sepaknya Gue gak ngerti Nih sini Gak terlalu Maretin Pepe Tapi memang Auba Di kunci sih Malam ini Dia dikantongin Sama Fabinho Fabinho luar biasa Nanti kita ngomongin Fabinho di Pleasure Rating Luar biasa Fabinho juga Malam ini Kembali Memperlihatkan Kualitasnya Oke itu aja kali ya Untuk fans reaction Terima kasih Untuk Nama-nama Dan tweet-tweet Dan postingan Di facebook Yang gue ambil disini Terima kasih Untuk teman-teman Akan sangat membantu Sekali seperti biasa Apabila mau like Dan share video ini Ke teman-teman Fans Liverpool Kalian lainnya Dan teman-teman Juga bisa Subscribe channel ini Agar gak ketinggalan Dengan konten-konten Seputar Liverpool Segala sesuatulah Tentang Liverpool Dari mata seorang Fans Liverpool Di Indonesia Terakhir Nama gue Frina Lubianto Terima kasih Sudah menyaksikan Sampai bertemu Di episode-episode Selanjutnya Bye-bye